Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi sobat kalian yang belum pernah sama sekali menggunakan aplikasi PowerPoint, tutorial ini bisa jadi pilihan yang tepat bagi kalian Dan bagi yang sudah pernah tapi ingin merepress kembali, maka di tutorial ini saya akan sediakan timestamp di deskripsi sehingga sobat sekalian bisa memilih bagian yang ingin dipelajari kembali pada video Karena video ini agak panjang Untuk mengawali kita akan melakukan sedikit tour mengenai area kerja kita di PowerPoint Di sini saya menggunakan PowerPoint 365 dan tampilan awalnya seperti ini Nah bagi sobat sekalian yang masih menggunakan versi-versi di bawah 2013, tampilannya sedikit berbeda di bagian tampilan awal Tapi kita tidak akan berfokus di situ, kita akan fokus pada hal-hal yang penting untuk diketahui yang dapat diaplikasikan pada berbagai versi PowerPoint Oke mari kita mulai Saat pertama kali dibuka, PowerPoint 365 langsung menampilkan kita isi dari menu home Di sini kita bisa memilih blank presentation untuk membuat presentasi baru atau kita juga bisa memilih template atau tema yang sudah pernah kita download sebelumnya Kemudian di bawah sini terdapat 3 tab yaitu tab present yang merupakan histori dari PowerPoint Kemudian ada tab pin yang menampung file-file yang sudah kita pin Artinya file-file yang paling sering kita akses Nah isi dari tab present ini akan selalu berubah seiring aktivitas penggunaan PowerPoint yang kita lakukan Jika kita tidak ingin salah satu isi dari tab present ini tergeser atau hilang dari tab present Maka kita bisa memasukkannya ke tab pin Caranya klik kanan pada file kemudian pilih pin tulis Maka dia akan dimasukkan ke tab pin Jadi file-file yang ditampilkan di tab pin ini tidak akan hilang kecuali kita melakukan unpin seperti ini Oke Nah kemudian di bawah sini di bawah menu home terdapat menu new Isinya kurang lebih sama dengan yang ada di menu home Di sini kita bisa buat blank presentation atau bisa menggunakan tema atau template yang sudah pernah kita download sebelumnya Kemudian di bawah sini terdapat beberapa pilihan tema atau template yang tersedia secara online Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan selera Nah jika tidak ada satu pun yang sesuai dengan kebutuhan kita atau selera kita di sini Kita bisa cari secara online Dengan mengisi kata kunci pada search box yang sudah disediakan Nah jika bingung dengan kata kunci yang digunakan Maka kita bisa menggunakan suggested search yang tersedia di bawah Misalnya jika kita ingin mencari tema atau template yang bertema edukasi Maka kita bisa pilih di sini education Maka secara otomatis powerpoint akan menampilkan kita tema atau template bertema edukasi secara online Di sini kita tinggal pilih sesuai dengan keperluan Misalnya kita pilih salah satu di sini Maka akan ditampilkan deskripsi dari template yang kita pilih Untuk mendownloadnya kita bisa pilih tombol create di sini Maka secara otomatis powerpoint akan mendownload template yang kita pilih Kita tinggal mengganti isi yang ada pada template ini sesuai dengan kebutuhan Jika sudah maka kita bisa menyimpan dengan mengklik tombol save yang ada di atas Dan kita tentukan di mana kita akan lakukan penyimpanan Misalnya di sini di local drive yaitu di dokumen Kemudian pilih save Maka template yang kita download tadi sekarang sudah di save di komputer kita Nah sekarang kita kembali ke topik awal yaitu bagaimana membuat presentasi baru atau presentasi kosong Kita bisa buka di sini blank presentation Tapi sebelum ini saya akan jelaskan sedikit area kerja kita di powerpoint Nah di bagian atas ini Ini dinamakan dengan ribbon yang gunanya untuk menampung semua tool atau perintah yang akan kita gunakan di powerpoint Di bagian bawah sini terdapat slide area Di sampingnya ada slide thumbnail area Dan di bagian bawah adalah status bar Saya akan jelaskan mulai dari yang atas terlebih dahulu Di bagian atas di bagian ribbon ini dibagi lagi menjadi tab-tab Gunanya untuk mengelompokkan perintah-perintah sesuai dengan tujuan penggunanya Misalnya untuk perintah-perintah yang paling sering diakses ketika kita mengerjakan presentasi di powerpoint Akan dimasukkan atau dikelompokkan pada tab home Kemudian perintah-perintah yang digunakan untuk mengelola objek atau menyisipkan objek di dalam area kerja kita Akan dikelompokkan di tab inset Di sini kita bisa lihat Kita bisa memasukkan objek tabel, screenshot, gambar, album, shapes, 3D model, icon, dan lain sebagainya Kemudian di tab draw menampung semua tool atau perintah yang kita gunakan untuk menggambar Pada tab design menampung semua perintah yang digunakan untuk mendesain slide yang sedang kita kerjakan Kemudian bagian transition digunakan untuk menampung semua perintah yang terkait dengan transisi antara slide saat kita menjalankan presentasi yang kita buat Kemudian ada animation digunakan untuk menampung semua perintah yang terkait dengan animasi dari objek-objek yang kita masukkan di slide Kemudian slide show digunakan untuk menampung semua perintah yang terkait dengan bagaimana menampilkan presentasi yang kita buat Dan seterusnya Nah sobat sekalian tidak perlu mengingat semua posisi atau kegunaan dari tool-tool yang ada di sini Karena dengan sendirinya nanti semakin terbiasa menggunakan powerpoint maka sobat sekalian akan hafal posisi dan kegunaannya Kemudian di bawah sini ada slide area adalah area kerja kita Di slide area ini secara default akan ditampilkan dua buah text box di sini Ini adalah layout default untuk slide pertama Kita tinggal mengisi sesuai dengan kebutuhan Misalnya di sini Kita akan isikan dengan Poin Seperti ini Kemudian di bawahnya Seperti ini Oke Nah kemudian di panel di sebelah kirinya di sini Ini disebut sebagai thumbnail slide area Nah thumbnail ini adalah bentuk mini dari slide yang ada di sini Jadi dengan menggunakan thumbnail slide ini Kita bisa dengan mudah untuk berpindah atau menafigasi enter slide Atau bisa dengan mudah melakukan konfigurasi atau copy paste enter slide dan lain sebagainya Kemudian di bagian bawah sini terdapat status bar yang menunjukkan status dari pekerjaan kita yang sedang kita lakukan Di sini terdapat bahasa yang sedang kita gunakan Kemudian informasi di slide berapa yang sedang aktif dan jumlah slide nya Kemudian di sini terdapat tampilan dari area kerja kita Apakah normal kita bisa pilih sesuai kebutuhan Jika tampilan normal maka seperti ini Jika tampilannya slide shorter maka dia akan seperti ini Jika tampilan review ditampilkan seperti ini dan lain sebagainya Oke kita kembalikan ke normal Kemudian di sini terdapat juga tombol untuk Tombol slide show untuk menampilkan presentasi yang kita buat Nah di sampingnya di sini terdapat Kontrol untuk zoom area kerja kita Jadi dengan menggeser slider yang ada di sini Kita bisa memperbesar atau memperkecil area kerja kita Oke seperti ini Berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat slide baru Bagaimana meng-copy slide, menduplikat slide, mengatur layout slide Dan bagaimana mendesain slide dengan desain yang sudah ada Atau dengan desain yang kita siapkan Atau dengan background yang kita siapkan Oke kita mulai dari membuat slide baru Untuk membuat slide baru kita bisa tekan tombol yang ada di atas Tombol new slide Seperti ini Atau bisa menggunakan shortcut keyboard yaitu control M Atau bisa juga dengan menekan enter pada keyboard Seperti ini Nah di sini akan dihasilkan slide-slide dengan layout yang sama Nah jika kita ingin membuat slide baru dengan layout yang berbeda Kita bisa pilih tombol new slide yang ada di bawah tombol yang ada di atas tadi New slide Klik pada drop down maka akan ditampilkan Slide-slide baru dengan layout-layout yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kita Misalnya kita ingin layout dengan to content Maka akan dihasilkan slide baru dengan layout to content seperti ini Oke kita ingin layout yang lain misalnya content with caption Maka otomatis dihasilkan slide baru dengan layout yang kita pilih seperti ini Nah jika kita ingin mengubah layout yang sudah ada Kita bisa pilih tombol layout yang ada di sini Klik pada drop down kemudian pilih layout yang kita inginkan Misalnya comparison Maka layout yang tadi akan diganti dengan comparison atau layout perbandingan seperti ini Oke Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara meng-copy slide Menduplikasi slide atau memindahkan slide Untuk itu supaya lebih jelas kita akan gunakan file presentasi yang sudah pernah kita download di sini Create Nah seperti ini Ini adalah template yang tersedia secara online yang sudah pernah saya download sebelumnya Oke Untuk meng-copy slide kita bisa pilih tombol copy yang ada di sini Atau menggunakan ctrl c pada keyboard Oke kita copy Kemudian tentukan di mana kita akan menempelkannya Kemudian pilih paste seperti ini Untuk memindahkan slide Kita bisa drag slide yang akan kita pindahkan seperti ini Untuk memindahkan lebih dari satu slide Kita bisa pilih dengan menekan tombol shift pada keyboard Kemudian klik pilih slide-slide yang akan kita pindahkan Kemudian drag seperti ini Atau kita bisa juga menggunakan tombol cut Cut Kemudian tentukan di mana kita akan Memindahkannya kemudian paste seperti ini Oke Nah berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara mendesain slide presentasi Dengan menggunakan tema atau background yang tersedia di powerpoint Atau bisa juga dengan menggunakan background yang kita siapkan sendiri Oke untuk itu kita kembali lagi ke powerpoint yang pernah kita buat sebelumnya Nah ini kita ganti terlebih dahulu dengan tema yang lain Dengan topik yang lain Misalnya Jenis Transportasi Untuk menerapkan tema atau mendesain slide dengan menggunakan tema yang tersedia Kita bisa masuk ke tab design Kemudian disini kita bisa pilih tema yang kita inginkan Oke Kita bisa klik pada drop down untuk menampilkan tema-tema yang lain Nah silahkan pilih sesuai dengan selera Misalnya pilihan tema yang ini Nah setiap tema yang kita pilih ini akan memiliki beberapa varian warna Kita bisa pilih disini sesuai dengan keinginan Kita juga bisa mengganti Pond untuk temanya Dengan memilih pada drop down yang ada di bawahnya Kemudian silahkan pilih tema pon yang tersedia Misalnya disini kita gunakan kalibri Misalnya Kita juga bisa mengganti pewarnaan tema tersebut Dengan tema-tema dengan warna-warna yang lain Kita juga bisa mengganti background style-nya dengan warna solid seperti ini Atau warna-warna yang sudah disediakan Oke Kita kembalikan lagi Nah setiap tema yang kita pilih ini akan secara otomatis diterapkan di semua slide yang pernah kita buat Jika kita ingin salah satu slide menggunakan tema yang lain Maka kita bisa pilih slide yang akan kita ganti temanya Kemudian silahkan pilih tema yang kita perlukan disini Misalnya tema yang ini kita klik kanan Apply to selected slide Maka secara otomatis slide yang kita pilih akan diganti temanya sesuai dengan keinginan Oke Yang lain misalnya Klik Kemudian Klik kanan Apply to selected slide Oke Nah jika kita ingin mengganti background tema ini dengan background yang lain Kita bisa masuk ke format background Otomatis disini akan terbuka panel pengaturan untuk background Pada bagian fill disini terdapat tiga bagian yaitu fill Ada juga bagian effect dan bagian picture Kita isi bagian fill terlebih dahulu Jika kita ingin menggunakan warna solid untuk background tema ini Kita bisa pilih disini solid fill Kita bisa ganti pewarnaan dengan warna yang berbeda Seperti ini Nah jika kita tidak ingin menggunakan solid fill Kita bisa pilih gradient fill atau warna gradasi Silahkan atur pada bagian pengaturan-pengaturan yang ada di bawahnya Silahkan atur sesuai selera Misalnya untuk preset gradientnya kita bisa pilih preset yang sudah disediakan Untuk tipenya kita bisa pilih linear atau radial Atau pilihan-pilihan yang lain Silahkan explore Kemudian directionnya atau arahnya kita bisa ganti sesuai dengan keinginan Nah untuk mengganti pewarnaan setiap gradasinya Kita bisa pilih slider yang ada disini Kemudian pilih warna yang kita inginkan Seperti ini Untuk posisi silahkan atur sesuai keinginan Untuk transparansi Yaitu untuk mengatur transparansinya Untuk mengatur kontras dan lain sebagainya Oke silahkan bereksplorasi pada bagian ini Nah jika tidak ingin menggunakan warna gradasi Kita bisa masuk ke picture or texture fill Disini kita bisa mengganti background slide yang kita buat Dengan menggunakan gambar atau background yang sudah disiapkan oleh powerpoint Ini adalah background yang sudah disediakan oleh powerpoint Kita bisa pilih disini tekstur Sesuai dengan selera Atau kita bisa menggunakan yang ini Kita bisa atur transparansinya Dan silahkan atur pengaturan-pengaturan yang ada di bawahnya Untuk mempersikat waktu Kita juga bisa memasukkan gambar sendiri untuk slide Gambar background sendiri untuk slide yang kita buat Dengan cara mengklik tombol insert yang ada di picture search ini Klik tombol insert Maka kita diarahkan ke beberapa pilihan disini Kita bisa ambil gambar dari komputer kita Atau dari stock image yang tersedia online Atau online pictures Atau dari icon Silahkan pilih Untuk kali ini kita akan gunakan profile Yaitu dari komputer kita Oke disini saya akan ambil dari desktop Misalnya ini Kemudian klik tombol insert Maka otomatis slide akan diganti dengan background Gambar landscape seperti ini Oke Kita bisa atur transparansinya Atau posisi gambar-gambarnya dengan mengatur pada bagian offset Lab right top atau bottomnya Silahkan explore pada bagian ini Oke Kita bisa memilih untuk menerapkan warna background yang kita buat ini Untuk seluruh slide dengan mengklik pada tombol apply to all slide Maka semuanya akan menggunakan background yang sama Kita kembalikan lagi Ctrl Z untuk kembali lagi Nah kemudian pada bagian sini Kita bisa terapkan efek-efek yang berbeda Misalnya blur Seperti ini Oke Silahkan Pilih efek sesuai keinginan Kemudian disini pada bagian picture Kita bisa pilih picture correction Untuk mengatur Atau mengoreksi gambar Kita bisa atur sharpness-nya Ketajamannya Disini brightness-nya juga Kita bisa juga mengatur kontrasnya Seperti ini Silahkan explore pada bagian ini Oke Sekiranya itu saja untuk format background-nya Kita tutup Nah ini adalah Cara menggunakan Cara mendesain slide Menggunakan pilihan tema yang tersedia Atau menggunakan background yang Tersedia di powerpoint atau background yang Kita siapkan sendiri Selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara memasukkan objek pada slide yang kita buat Baik itu objek teks, gambar, shapes icon, dan lain sebagainya Tapi sebelumnya kita samakan terlebih dahulu Tema dari slide Supaya sama dengan yang kita gunakan pada nomor 1 Jadi silahkan pilih slide yang akan kita reset kembali Kemudian masuk ke tab design Pilih slide-nya Klik kanan apply to all slide Sehingga temanya akan disamakan seluruhnya seperti ini Semuanya sama kecuali nomor 2 Nah untuk yang nomor 2 Temanya sebenarnya sudah sama Yang berbeda hanyalah salah satu bagian dari tema yang kita pilih Yang ini tidak menggunakan background Background gambar Yang ini menggunakan background gambar Jadi kita akan reset background-nya terlebih dahulu Masuk ke tab design Kemudian format background Kemudian di bawah sini Pada bagian fill Silahkan klik pada reset background Maka sekarang Background-nya akan dikembalikan Seperti semula Nah yang pertama sekarang Saya akan tunjukkan bagaimana cara Masukkan objek text Di slide yang kita buat Untuk yang pertama Ini adalah slide judul Biasa layout default-nya seperti ini Ada dua text box Yaitu text box Untuk judul Dan biasanya yang di bawah Biasanya digunakan untuk nama pembuatnya Kemudian pada bagian isi Di sini Pada slide 2 Layout-nya secara default seperti ini Ini adalah bagian judul Dan ini adalah Bagian isi Untuk masukkan text ini Kita juga bisa masukkan Text box sendiri Caranya Misalnya kita hapus ini terlebih dahulu Kemudian masuk ke tab insert Kemudian pilih save Dan di sini terdapat sebuah Tombol text box Silahkan pilih Kemudian buat text box sendiri Sesuai kebutuhan Seperti ini Oke kita bisa Isikan Text box-nya Seperti ini Oke kita kembalikan Seperti semula Nah misalnya di sini Untuk judul Untuk isi dari Presentase yang kita buat Pada slide 2 Kita bisa masukkan Di sini misalnya Transportasi Terat Kemudian di sini Pada text box di bawahnya Kita bisa masukkan Bullet point Atau bullet Atau kita juga bisa Masukkan Objek-objek lain Misalnya tabel Grafik Smart art Gambar Atau Gambar yang kita bisa Ambil atau kita bisa Download secara online Di sini juga Kita bisa masukkan video Atau Bisa masukkan Icon yang bisa kita Download secara online Nah tapi Yang pertama di sini Kita masukkan Text bullet point Terlebih dahulu Oke Misalnya Transportasi darat Sepeda motor Kemudian enter Kemudian Kereta api Kemudian di sini Mobil Seperti ini Ini adalah contohnya Oke Nah ini adalah Slide presentasi Sederhana Yang akan kita buat Nah kita bisa melakukan Editing Atau melakukan Pemformatan Pada text box Yang kita buat ini Misalnya untuk melakukan Pemformatan pada text box Judul Kita bisa pilih Seperti ini Kemudian jika kita ingin Format semuanya Sekaligus Kita bisa klik Area terluar Dari text box Kemudian masuk ke Shape format Nah disinilah Pusat pengaturan Dari text box Kita bisa atur Shapes nya Atau bagian Text box nya sendiri Kita juga bisa atur Word style nya Atau bagian dalam Bagian text Dari text box tersebut Dan kita juga bisa Mengatur susunannya Disini Susunan Baik itu posisi Tumpukannya Disini terdapat juga Pilihan pengaturan Alignment nya Atau perataannya Semuanya Oke kita akan Gunakan Sebagian saja Untuk mempersingkat Waktu Nah sisanya Yang lain Silahkan Explore sendiri Oke Nah untuk Mengganti Atau memformat Seluruh text Kita tinggal Mengklik pada Area terluar Seperti ini Kemudian misalnya Kita ganti Format dari Shape nya Kita bisa pilih Shape style Yang ada disini Atau kita juga Bisa pilih Shape fill Sendiri Seperti ini Kita juga bisa Tambahkan outline Atau garis tepi Pewarnaannya Bisa Melakukan Modifikasi Dari Ukuran Ketebalan Dari outline Bisa Mengganti Format Atau Bentuknya Dari outline Tersebut Atau Bentuk-bentuk Yang lain Nah silahkan Explorasi Sendiri Nah untuk Shape formatnya Sendiri Kita bisa Masukkan Shape effect Kita bisa Masukkan Shadow Atau bayangan Masukkan Reflection Atau pantulan Seperti ini Atau kita juga Bisa masukkan Pendaran Glow Atau Bisa juga Memasukkan Disini Effect Timbul Bisa juga Menggunakan Effect 3D Seperti ini Nah dari Semua Effect ini Terdapat Opsi Lebih lanjut Di bawahnya Ada disini Misalnya Untuk Shadow Shadow Option Ada juga Disini Reflection Option Ada juga Bawah Glow Option Nah Option-Option Ini Jika kita Klik Akan Membuka Panel Yang sama Yaitu Format Shape Pada Bagian Effect Disini Kita bisa Lihat Ada Shadow Ada Reflection Sama Seperti Yang ada Disini Kemudian Ada Juga Preset Atau Effect Yang lain Bedanya Kita tinggal Pilih Yang ada Disini Effect Yang sudah Jadi Sedangkan Yang disini Kita bisa Atur Sendiri Effect Misalnya Untuk Shadow Kita bisa Atur Shadow Transparansinya Kita bisa Atur Besar Dari Shadow Bayangannya Sendiri Bisa Atur Blurnya Atau Anglenya Bisa Juga Jaraknya Atau Distance Seperti Ini Begitu Duga Dengan Reflection Seperti Ini Dan Seterusnya Silahkan Eksplorasi Pada Bagian Ini Silahkan Kembangkan Kreatifitas Sendiri Di Bagian Ini Oke Kita Kembalikan Terlebih Dahulu Kesemula Control Z Nah Jika kita Ingin Lakukan Pemformatan Pada Text Yang Ada Di Dalamnya Kita Bisa Pilih Sekaligus Semuanya Dengan Melakukan Disini Memilih Format Yang Sesuai Misalnya Text Field Jika Kita Ingin Mengganti Warna Text Atau Jika Kita Ingin Menambahkan Outline Atau Garis Tepi Di Text Kita Juga Bisa Pilih Disini Text Apex Ada Shadow Ada Reflection Ada Glow Ada 3D Rotation Atau Kita Juga Bisa Lakukan Transformasi Pada Text Dengan Memilih Seperti Ini Ada Pad Ada Juga Wap Kita Bisa Pilih Sesuai Dengan Selera Oke Kita Kembalikan Lagi Seperti Ini Nah Disini Terdapat Pilihan Bring Forward Send Backward Ini Biasa Digunakan Jika Terdapat Cukup Banyak Text Disini Kita Bisa Atur Susunannya Dengan Mengklik Pada Bring Forward Untuk Membawa Kedepan Untuk Membawa Kesusunan Belakang Oke Saya Akan Tunjukkan Nanti Pada Bagian Shapes Nah Di Bawah Sini Terdapat Bullet Point Kita Bisa Jika Kita Lihat Seperti Ini Tampilan Seperti Ini Terlihat Membosankan Jika Kita Lakukan Presentasi Maka Jika Kita Ingin Membuat Audience Menjadi Lebih Tertarik Atau Lebih Terkesan Disini Kita Bisa Ganti Dengan Susunan Atau Dengan Desain Yang Lebih Menarik Kita SmartArt Caranya Masuk Ke Tab Home Kemudian Disini Pada Bagian Paragraph Silahkan Pilih SmartArt Kita Bisa Ganti Seperti Ini Atau Mungkin Kita Bisa Gunakan Yang Ini Seperti Ini Nah Disini Terdapat Juga Textbox Sama Kita Bisa Atur Dengan Klik Kemudian Masuk Ke Format Dan Kita Bisa Atur Disini Text Fill Untuk Pewarna Bisa Text Outline Text Effect Dan Pengaturan Text Seperti Sebelumnya Atau Kita Juga Bisa Masuk Melalui Pengaturan Disini Kita Klik Seperti Ini Blok Dan Masuk Ke Tab Home Ganti Huruf Disini Misalnya Seperti Ini Atau Mungkin Huruf Yang Lain Seperti Ini Kita Bisa Atur Huruf Ukuran Huruf Misalnya Seperti Ini Kita Bisa Atur Perataannya Jika Ingin Mengatur Huruf Dengan Cara Seperti Ini Juga Bisa Nah Kemudian Yang Ini Kita Akan Samakan Seperti Ini Kita Atur Ukuran Hurufnya Kemudian Rata Tengah Misalnya Begitu Begitu Juga Dengan Yang Ini Oke Oke Nah Jadi Bulat Pointing Kita Buat Tadi Sekarang Sudah Dekompersi Menjadi Smart Art Ini Untuk Membuat Tampilan Presentasi Kita Menjadi Lebih Menarik Kita Bisa Memasukkan Gambar Pada Slide Presentasi Yang Kita Buat Disini Terutama Pada Bagian Tiga Kotak Objek Smart Art Ini Dengan Dua Cara Cara Pertama Masuk Tab Insert Kemudian Pilih Pictures Kemudian Tentukan Dimana Kita Mengambil Gambarnya Kita Bisa Ambil Gambar Langsung Di Komputer Kita Dengan Memilih Disk Device Atau Stock Image Secara Online Dan Online Picture Secara Online Lokasi Gambar Tersebut Kemudian Pilih Gambarnya Kemudian Klik Tombol Insert Gambar Akan Langsung Dimasukkan Satu Slide Penuh Atau Menyesuaikan Dengan Ukuran Gambar Kita Bisa Resize Dengan Menyesuaikan Dengan Ukuran Wadah Seperti Ini Kita Bisa Lakukan Cara Yang Sama Untuk Dua Kotak Berikutnya Nah Tapi Dengan Cara Seperti Ini Bentuk Asli Gambar Yaitu Kotak Tetap Dipertahankan Jadi Jika Kita Drag Seperti Ini Dia Tidak Bisa Mengikuti Bentuk Kotak Disini Kotak Agak Tumpul Oke Jadi Tidak Bisa Cocok Nah Jika Kita Ingin Gambar Tersebut Mengikuti Bentuk Wadah Penampung Bentuk Kotak Maka Kita Bisa Lakukan Cara Yang Kedua Kita Hapus Terlebih Dahulu Delete Kemudian Klik Kotak Kemudian Pada Tab Home Pada Bagian Save Fill Pilih Disini Pictures Tentukan Dimana Kita Akan Mengambil Gambarnya Stock Image Online Picture Dan Prom Icon Ini Adalah Untuk Mengambil Gambar Secara Online Kemudian Prom Pile Untuk Mengambil Gambar Langsung Di Kita Ambil Prom Pile Kemudian Pilih Gambarnya Maka Akan Disesuaikan Bentuknya Seperti Ini Oke Lakukan Cara Yang Sama Untuk Dua Kotak Berikutnya Nah Sekarang Slide Presentasi Untuk Transportasi Darat Sudah Selesai Jika Kita In Membuat Untuk Transportasi Laut Misalnya Kita Bisa Gunakan Slide Presentasi Yang Ada Disini Transportasi Darat Jika Kita Ingin Desain Sama Jadi Caranya Klik Kanan Pada Slidenya Kemudian Duplikat Slide Maka Sekarang Kita Sedang Aktif Di Slide Duplikat Kita Bisa Ubah Gambar Gambar Yang Ada Disini Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Ubah Text Terlebih Dahulu Di Atas Transportasi Laut Kemudian Ubah Gambar Di Kotak Kotak Ini Nah Begitulah Dengan Transportasi Udara Kita Bisa Samakan Desain Jadi Kita Duplikat Lagi Transportasi Laut Ini Klik Kanan Kemudian Duplikat Slide Kemudian Sekarang Ubah Isi Dari Setiap Objek SmartArt Ini Sesuai Dengan Kebutuhan Disini Transportasi Udara Selan Selanjutnya Yang Perlu Juga Diketahui Mengenai Objek 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 Yang Bisa Kita Masukkan Pada Slide Presentase Yang Kita Buat Adalah Bagaimana Mengatur Susunan Dari Objek Objek Tersebut Susunan Yang Saya Maksud Dalam Hal Ini Bagaimana Melakukan Group Dan Ungroup Atau Mengelompokkan Dan Memisahkan Dari Kelompok Kemudian Bagaimana Mengatur Tumpukan Dari Objek Objek Dan Bagaimana Mengatur Perataan Dari Objek Objek Oke Disini Kita Akan Gunakan Contoh Yang Lain Pada Slide Yang Lain Klik Pada Slide Berikutnya Kemudian Kita Kosongkan Slide Kemudian Kita Kosongkan Slide Ini Dari Layout Yang Sudah Ada Pada Tab Home Pilih Layout Kemudian Pilih Blank Sekarang Kita Akan Masukkan Object Shapes Disini Kita Bisa Pilih Misalnya Kota Maka Otomatis Akan Muncul Contextual Tab Shape Format Contextual Tab Adalah Tab Yang Hanya Muncul Jika Suatu Objek Dibuat Atau Diseleksi Yang Berisi Semua Pengaturan Terkait Dengan Objek Tersebut Oke Kita Masukkan Objek Berikutnya Segitiga Kita Beri Warna Yang Berbeda Kemudian Objek Yang Lain Lingkaran Ini Kita Beri Warna Yang Berbeda Kemudian Kita Tambahkan Objek Textbox Oke Nah Sekarang Kita Akan Coba Group Semua Objek Ini Menjadi Satu Caranya Kita Bisa Seleksi Semuanya Dengan Men-Drag Langsung Seperti Ini Atau Bisa Juga Dengan Menekan Tombol Shift Kemudian Klik Satu Per Satu Seperti Ini Oke Setelah Terseleksi Klik Kanan Kemudian Pilih Group Dan Pilih Group Lagi Maka Otomatis Semua Objek Di Group Menjadi Satu Nah Untuk Misahkan Dari Group Kita Bisa Klik Kanan Lagi Kemudian Pilih Group Dan Pilih Ungroup Nah Berikutnya Bagaimana Mengatur Susunan Dari Objek Objek Tersebut Jika Kita Perhatikan Disini Objek Kotak Adalah Objek Yang Berada Pada Tumpukan Paling Bawah Sedangkan Objek Textbox Adalah Tumpukan Paling Atas Nah Jika Kita Ingin Membawa Objek Textbox Ini Satu Level Ke Bawah Yaitu Di bawah Lingkaran Kita Bisa Pilih Disini Pada Shape Format Pilih Send Backward Seperti Ini Maka Dia Akan Di bawah Satu Level Nah Jika Kita Ingin Langsung Membawa Susunan Paling Bawah Ke Posisi Terbawah Kita Bisa Pilih Disini Klik Kemudian Pilih Send To Back Maka Dia Akan Di bawah Ke Posisi Terbawah Nah Begitu Juga Sebaliknya Jika Kita Ingin Membawa Bentuk Geometri Ini Satu Level Ke Atas Kita Bisa Pilih Bring Forward Tapi Jika Kita Ingin Langsung Membawa Ke Posisi Teratas Kita Bisa Klik Pada Dropdown Kemudian Bring To Prone Otomatis Otomatis Akan Dibawa Ke Posisi Teratas Nah Selanjutnya Untuk Susunan Untuk Perataannya Saya Akan Tunjukkan Bagaimana Melakukan Perataan Dari Objek Kita Kita Bisa Seleksi Objek Semuanya Kemudian Pada bagian Align Disini Kita Bisa Pilih Align Lab Untuk Meratakan Ke Kiri Semuanya Rata Kiri Kemudian Align Center Untuk Rata Tengah Kemudian Align Right Untuk Kanan Oke Align Top Untuk Rata Di Bagian Atas Kemudian Align Middle Untuk Rata Ketengah Semuanya Align Bottom Untuk Rata Kebawah Semuanya Disini Rata Nah Kemudian Disini Juga Ada Distribute Horizontally Dan Distribute Vertically Saya Akan Tunjukkan Bagaimana Pengaturan Seperti Ini Misalnya Ada Beberapa Kotak Dengan Objek Yang Sama Dekat Tapi Dengan Jarak Yang Berbeda Jika Kita Pilih Objek Kemudian Pada Bagian Align Kemudian Pilih Distribute Horizontally Maka Dia Akan Disusun Sama Semuanya Jadi Ukuran Jarak 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 Sama Nah Kemudian Jika Objek Objek Ini Tersusun Secara Vertikal Dengan Susunan Yang Tidak Sama Misalnya Seperti Ini Kita Bisa Atur Perata Terlebih Dahulu Align Kemudian Align Light Misalnya Setelah Itu Untuk Meratakan Jarak Kita Bisa Pilih Distribute Partically Maka Jarak Antara Objek Ini Akan Sama Oke Nah Disini Terdapat Pilihan Untuk Merotasi Objek Ada Pilihan Untuk Mengatur Ukuran Objek Seperti Ini Baik Tinggi Maupun Lebarnya Oke Ya Itu Hal Hal Yang Perlu Diketahui Mengenai Bagaimana Pengaturan Susunan Dari Objek Objek Yang Kita Masukkan Di Area Presentasi Yang Kita Buat Sampai Disini Sebenarnya Presentasi Ini Bisa Dikatakan Sudah Siap Untuk Dijalankan Meskipun Belum Ada Efek Animasi Pada Objek Objek Ya Atau Efek Transisi Antara Slide Yang Itu Nanti Kita akan Bahas Setelah Membahas Bagaimana Cara Menampilkan Presentasi Yang Kita Buat Terlebih Dahulu Nah Untuk Menampilkan Presentasi Yang Kita Buat Kita Bisa Menekan Tombol F5 Pada Keyboard Atau Bisa Juga Dengan Menekan Tombol Slide Show Yang Ada Pada Status Bar Seperti Ini Atau Bisa Juga Melalui Tab Slide Show Kemudian Pilih Disini From Beginning Oke Misalnya Kita Gunakan Tombol Slide Show Seperti Ini Ini Adalah Slide Pertama Kita Bisa Bergerak Ke Slide Berikutnya Dengan Menekan Tombol Enter Pada Keyboard Atau Spasi Atau Bisa Juga Panah Navigasi Atas Bawah Kiri Kanan Atau Bisa Juga Dengan Menggunakan Klikan Mouse Seperti Ini Nah Jika Sudah Sampai Di Ujung Maka Dia Akan Terlihat Seperti Ini Dan Untuk Keluar Dari Slide Show Ini Kita Bisa Mengklik Sekali Lagi Tombol Pada Mouse Atau Pada Keyboard Seperti Ini Maka Dia Sudah Keluar Lagi Dari Slide Show Pada Mode Slide Show Disini Di Bagian Pojok Kiri Bawah Terdapat Beberapa Tombol Navigasi Dan Beberapa Fitur Yang Bisa Kita Gunakan Saat Menjalankan Nah Jumlah Dari Fitur Fitur Ini Tergantung Dari Versi Powerpoint Yang Sedang Kita Gunakan Nah Untuk Versi Yang Saya Gunakan Ini Yaitu Powerpoint 365 Disini Terdapat Tombol Navigasi Yang Sudah Pasti Ada Di Semua Persi Powerpoint Kemudian Disini Untuk Powerpoint 365 Terdapat Pilihan Laser Pointer Digunakan Sebagai Penunjuk Saat Menjalankan Presentasi Kemudian Disini Ada Pen Digunakan Untuk Menandai Area Tentu Atau Objek Tentu Pada Saat Sedang Menjalankan Presentasi Kemudian Jika Ingin Menghapusnya Kita Bisa Pilih Eraser Kemudian Klik Pada Bagian Yang Ingin Di Hapus Disini Terdapat Highlighter Fungsinya Sama Dengan Pen Kita Bisa Pilih Kemudian Tentukan Warnanya Terlebih Dahulu Kemudian Highlight Seperti Ini Nah Jika Kita Ingin Menghapus Satu Persatu Kita Bisa Pilih Eraser Kemudian Klik Yang Ingin Dihapus Jika Kita Ingin Menghapus Semuanya Kita Bisa Pilih Erase All Ink On Slide Disini Terdapat Tombol Untuk Mengatur Mode Tampilan Kita Atur Tampilan Seperti Ini Sehingga Kita Bisa Memilih Dari Bagian Mana Kita Mulai Presentasi Disini Terdapat Tombol Zoom In Untuk Memperbesar Tampilan Kemudian Kita Bisa Geser Kekiri Ke Kanan Atau Ke Atas Atau Ke Bawah Seperti Ini Untuk Jump Out Nya Atau Untuk Perkecil Tidak Disediakan Jadi Kita Bisa Menggunakan Tombol Keyboard Dengan Tombol Min Jadi Kita Bisa Menggunakan Tombol Min Pada Keyboard Seperti Ini Kemudian Disini Terdapat Subtitle Jika Ada Dan Disini Terdapat Beberapa Fitur Fitur Tambahan Yang Tidak Kita Bahas Semuanya Kita Karena Kita Akan Berfokus Hanya Pada Bagaimana Cara Menjalankan Presentasi Nah Untuk Keluar Dari Mode Slide Show Ini Kita Bisa Menekan Tombol Escape Pada Keyboard Atau Mengklik Sampai Ke Ujung Dari Slide Seperti Ini Maka Dia Akan Keluar Dari Mode Slide Show Sampai Sejauh Ini Kita Sudah Belajar Mengenai Pengenalan Lingkuan Kerja Kita Di PowerPoint Kita Sudah Belajar Bagaimana Membuat Slide Baru Bagaimana Mengatur Slide Mendesain Slide Kemudian Bagaimana Menduplikat Dan Meng-Copy Paster Slide Dan Kita Sudah Belajar Mengenai Bagaimana Cara Memasukkan Objek Di Dalam Slide Baik Objek Text Smart Art Gambar Atau Shapes Dan Kita Sudah Membahas Bagaimana Prosedur Standar Dari Menampilkan Presentasi Yang Kita Buat Selanjutnya Kita Bahas Bagaimana Cara Menerapkan Efek Transisi Dan Animasi Pada Presentasi Yang Kita Buat Supaya Presentasi Menjadi Lebih Menarik Bagi Audience Kita Mulai Dari Efek Transisi Terlebih Dahulu Efek Transisi Adalah Efek Yang Diterapkan Atau Yang Dijalankan Saat Pergantian Antar Slide Semua Efek Transisi Dapat Ditemukan Pada Tab Transision Disini Terdapat Beberapa Kelompok Efek Transisi Ada Subtle Ada Exciting Dan Ada Dynamic Content Untuk Menerapkan Efek Transisi Kita Tinggal Pilih Setelah Kita Berikan Efek Kemudian Kita Pilih Efek Seperti Ini Disini Terdapat Tombol Preview Untuk Melihat Efek Secara Langsung Kemudian Untuk Slide Yang Kedua Kita Pilih Disini Misalnya Pada Kelompok Exciting Kita Ambil Misalnya Peel Up Yang Ketiga Kita Gunakan Efek Yang Lain Misalnya Disini Kita Ambil Portex Yang Keempat Disini Misalnya Kita Ambil Window Untuk Yang Kelima Misalnya Disini Kita Gunakan Blinds Oke Nah Setiap Efek Yang Kita Pilih Ini Akan Memiliki Opsi Lanjutan Disini Bisa Kita Lihat Pada Efek Option Misalnya Untuk Pilihan Split Akan Terdapat Opsi Lanjutannya Disini Terdapat Empat Opsi Lanjutan Ada Horizontal In Out Dan Vertical In Jika Kita Pilih Horizontal In Maka Tampilannya Akan Berubah Seperti Ini Oke Begitu Juga Dengan Efek Yang Lain Misalnya Peel Off Disini Terdapat Dua Pilihan Untuk Portex Disini Terdapat Empat Pilihan Kemudian Disini Untuk Misalnya Untuk Blinds Disini Terdapat Dua Pilihan Nah Kemudian Disini Disamping Efek Option Ini Akan Terdapat Opsi Timing Kita Bisa Berikan Suara Saat Efek Dijalankan Dengan Memilih Pada Suara Yang Ada Disini Misalnya Saat Menjalankan Efek Yang Pertama Pada Slide Pertama Kita Bisa Pilih Misalnya Suara Kamera Maka Saat Dijalankan Dia Akan Terdengar Seperti Ini Begitu Juga Slide Oke Kita Kembalikan Lagi Ke No Sound Kemudian Disini Ada Duration Yaitu Durasi Efek Dijalankan Semakin Besar Nilainya Maka Akan Semakin Lambat Efek Tersebut Kemudian Disini Ada Tombol Apply To All Untuk Menerapkan Semua Pengaturan Yang Diklik Dan Seterusnya Oke Untuk Melihat Semua Efek Transisi Yang Kita Berikan Kita Bisa Tekan F5 Untuk Menjalankan Pada Mode Slide Zone Seperti Ini Klik Lagi Untuk Bergerak Ke Transisi Berikutnya Kemudian Bergerak Ke Slide Berikutnya Akan Terlihat Seperti Ini Dan Seterusnya Oke Nah Ini Adalah Efek Efek Yang Dapat Ditemukan Di Power Point 365 Kita Lanjut Ke bagaimana Berikan Animasi Pada Objek Yang Ada Pada Slide Presentasi Yang Kita Buat Untuk Berikan Animasi Pada Objek Kita Bisa Pilih Objek Terlebih Dahulu Kemudian Buka Type Animation Disini Akan Kita Lihat Sekumpulan Animasi Yang Sudah Disiapkan Oleh PowerPoint Animasi Animasi Ini Dikelompokkan Menjadi Berapa Kelompok Disini Ada Kelompok Entrance Ada Emphasis Ada Exit Dan Motion Pad Animasi Kelompok Entrance Adalah Animasi Pada Saat Objek Memasuki Atau Muncul Pada Slide Presentasi Kemudian Animasi Emphasis Adalah Animasi Jika Kita In Memberikan Penekanan Pada Objek Tertentu Sehingga Fokus Audien Akan Tertuju Pada Objek Yang Kita Berikan Animasi Kemudian Animasi Exit Adalah Animasi Saat Objek Hilang Dari Presentasi Kemudian Disini Ada Motion Pad Animasi Yang Mengikuti Jalur Jalur Sesuai Dengan Apa Yang Kita Pilih Disini Oke Nah Jika Kita Ingin Menemukan Opsi Lebih Banyak Lagi Mengenai Animasi Bada Setiap Kelompok Kita Bisa Buka Opsi Yang Ada Di Bawah Misalnya Untuk Kelompok Entrance Jika Kita Ingin Lebih Banyak Kita Bisa Pilih More Entrance Effect Disini Tersedia Beberapa Animasi Yang Tidak Tendapat Disini Oke Silahkan Pilih Sesuai Dengan Selera Nah Sebagai Contoh Disini Kita Akan Pilih Untuk Kita Akan Pilih Objek Pertama Yaitu Judul Kita Akan Berikan Animasi Misalnya Disini Kita Pilih Dari Kelompok Entrance Yaitu Split Tampilannya Terlihat Seperti Ini Kemudian Yang Kedua Misalnya Kita Berikan Animasi Dari Kelompok Entrance Lagi Yaitu Nah Setiap Objek Yang Sudah Diberikan Animasi Akan Diberi Penanda Animasi Seperti Ini Kemudian Disini Ada Nomor Nomor Yang Menunjukkan Urutan Dari Animasi Tersebut Dijalankan Jadi Untuk Melihat Efek Yang Kita Berikan Kita Bisa Klik Pada Tombol Preview Yang Ada Disini Nah Setiap Animasi Yang Kita Pilih Akan Memiliki Beberapa Variasi Disini Misalnya Untuk Split Kita Bisa Lihat Variasinya Pada Effect Option Disini Terdapat Empat Variasi Horizontal In Horizontal Out Dan Vertical In Vertical Out Silahkan Explorasi Sendiri Opsi Yang Ada Misalnya Horizontal In Maka Terlihat Seperti Ini Oke Kemudian Untuk Animasi Yang Kedua Yaitu Animasi Wheel Disini Kita Bisa Lihat Terdapat Cukup Banyak Variasi Ada Two Spoke Three Post Dan Edge Book Dan Seterusnya Kemudian Ada Tambahan Sequence Yaitu Dijalankan Sebagai Satu Objek Atau Dijalankan Seluruhnya Jika Dia Terbagi Menjadi Beberapa Poin Kemudian Ada Disini By Paragraph Jika Dia Terdiri Dari Berbagai Paragraph Tapi Berhubung Disini Hanya Ada Satu Baris Saja Maka Efeknya Tidak Akan Terlihat Meskipun Salah Satu Pilihan Ini Kita Ambil Oke Kita Juga Bisa Memberikan Lebih Dari Satu Animasi Pada Satu Objek Caranya Pilih Objek Yang Akan Kita Tambahkan Animasinya Kemudian Pilih Add Animation Disini Kita Bisa Pilih Animasi Selanjutnya Misalnya Animasi Kedua Untuk Satu Objek Misalnya Disini Kita Ambil Wave Jadi Sekarang Objek Judul Yang Pertama Ini Akan Menjalankan Dua Animasi Yaitu Animasi Split Dan Animasi Wave Tapi Disini Untuk Animasi Wave Berada Pada Urutan Ketiga Saat Dijalankan Jadi Sekarang Kita Akan Ubah Urutannya Menjadi Yang Kedua Kita Pilih Animasinya Kotak Animasinya Seperti Ini Kemudian Move To Earlier Jadi Dia Sekarang Berubah Menjadi Nomor Dua Jadi Pada Saat Dijalankan Dia Akan Berjalan Sesuai Urutan Yang Kita Buat Seperti Ini Nah Kemudian Disini Pada Kelompok Timing Kita Bisa Atur Bagaimana Menampilkan Animasi Tersebut Misalnya Setelah Dijalankan Apakah Animasi Itu Akan Memuncur Secara Langsung Atau Harus Diklik Terlebih Dahulu Jadi Kita Bisa Pilih Opsi Opsinya Yang Ada Disini Misalnya Saat Disstart Atau Saat Dimulai Kita Harus Mengklik Terlebih Dahulu Pada Slide Maka Baru Animasi Ini Akan Muncul Contohnya Disini Tekan F5 Untuk Masuk Ke Slide So Nah Untuk Menampilkan Objek Tersebut Kita Harus Mengklik Baru Objek Tersebut Muncul Ini Karena Animasi Yang Kita Pilih Start Nya Adalah On Click Kita Bisa Ubah Secara Otomatis Muncul Dengan Memilih With Previous Atau Bersama Sebelumnya Sehingga Urutannya Sekarang Berubah Menjadi 0 Kemudian Di bawahnya Berubah Menjadi 1 Kemudian Animasi Yang kedua Disini Kita Bisa Gunakan Misalnya With Previous Supaya Dua-duanya Dijalankan Jadi Sekarang Dua-duanya Menjadi Animasi 0 Kemudian Ini Berada Di Urutan Pertama Yang Ini Misalnya Kita Berikan Apex With Previous After Previous Setelah Sebelumnya Maka Jika Semuanya Diberikan Seperti Ini Maka Saat Dijalankan Tekan F5 Maka Otomatis Animasi Animasi Tersebut Akan Muncul Dengan Sendirinya Tanpa Perlu Kita Klik Jadi Pilihan Bagaimana Untuk Menampilkan Animasi Pada Objek Tersebut Bisa Kita Atur Pada Start Nya Disini Bisa Harus Mengklik Bisa Bersama Sebelumnya Atau Setelah Sebelumnya Oke Kemudian Kita Lanjut Ke Objek Kedua Disini Untuk Judulnya Misalnya Kita Berikan Disini Animasi Page Silahkan Atur Disini Pada Efect Option Sebelumnya Kemudian Kemudian Untuk Smart Art Smart Art Ini Adalah Sekelompok Objek Yang D Grup Menjadi Satu Jadi Saat Memberikan Animasi Kita Bisa Menganggap Ini Sebagai Satu Objek Karena Satu Grup Atau Kita Juga Bisa Memisah Misah Dalam Beberapa Bagian Oke Misalnya Kita Pilih Terbeda Objek Smart Art Ini Kemudian Misalnya Animasinya Disini Kita Bisa Pilih Wipe Dia Akan Dilihat Seperti Ini Dia Akan Dijalankan Sekaligus Semuanya Meskipun Disini Terdapat Beberapa Objek Nah Untuk Mengatur Untuk Memberikan Pengaturan Yang Lain Disini Kita Bisa Lihat Pada Efek Option Disini Kita Bisa Lihat Untuk Efek Wipe Ini Kita Bisa Mulai Dari Lab Seperti Ini Atau Dari Right Atau Dari Top Nah Karena Ini Terdiri Dari Banyak Objek Yang Digroup Menjadi Satu Maka Disini Akan Ada Tambahan Yaitu As One Objek Atau Dijalankan Sebagai Satu Objek Kemudian Disini All At Once Dijalankan Secara Bersamaan Semuanya Disini Dia Tidak Dianggap Satu Objek Tapi Dijalankan Semuanya Secara Bersamaan Kemudian Ada One By One Jika Kita Pilih Disini Dia Akan Dijalankan Satu Per Satu Kemudian Disini Ada Level At Once Kita Bisa Lihat Sendiri Hasilnya Langsung Disini Juga Ada Level One By One Jadi Lihat Sendiri Perubahan Yang Terjadi Oke Nah Setiap Animasi Ini Akan Punya Durasi Dijalankan Durasi Waktu Dijalankan Semakin Tigi Nilai Ada Disini Maka Animasi Tersebut Akan Berjalan Semakin Lama Jadi Kita Bisa Atur Durasinya Seperti Ini Dan Ini Bisa Kita Lihat Langsung Pada Animation Paint Disini Misalnya Jika Kita Tambahkan Disini Untuk Animasi Yang Pertama Kedua Animasi Yang Nol Ini Maka Ini Akan Semakin Panjang Seperti Ini Untuk Buka Animation Paint Ini Kita Bisa Klik Pada Animation Paint Yang Ada Disini Jadi Kita Bisa Atur Durasinya Dengan Cara Menarik Seperti Ini Atau Bisa Juga Dengan Mengatur Seperti Ini Oke Kemudian Kita Bisa Atur Urutan Animasinya Lewat Animation Paint Ini Kita Bisa Klik Pada Tombol Navigasi Di Atas Seperti Ini Jadi Susunyanya Akan Berubah Sesuai Dengan Pilihan Yang Kita Ambil Disini Misalnya Kita Bisa Buat Dia Menjadi Yang Pertama Atau Yang Kedua Pilihan Bisa Kita Atur Dari Sini Tapi Berhubung Ini Adalah 1 0 Semua Maka Semuanya Akan Digerakkan Sekaligus Oke Kemudian Disini Kita Bisa Lihat Kita Bisa Atur Misalnya Untuk Animasi Yang Pertama Disini Kita Bisa Tinggal Klik Disini Kita Bisa Atur Durasinya Dengan Menarik Slider Seperti Ini Maka Otomatis Ini Akan Berubah Oke Kita Juga Bisa Atur Timing Delay Seperti Ini Nah Kita Bisa Atur Delay Dengan Cara Memberikan Angka Pada Disini Dengan Memberikan Nilai Yang Ada Pada Delay Ini Jadi Dia Akan Bergeser Seperti Ini Atau Kita Juga Bisa Geser Lewat Mose Ini Delay Adalah Waktu Tunggu Animasi Dijalankan Jadi Saat Diklik Ada Delay Jika Kita Bisa Atur Disini Oke Misalnya Setelah Kemunculan Animasi Yang Pertama Ada Delay Kita Beri Delay Seperti Ada Disini Oke Misalnya Saat Dijalankan Maka Otomatis Hasilnya Akan Terlihat Seperti Ini Ada Delay Yang Cukup Lama Baru Muncul Animasi Berikutnya Oke Nah Ini Disinilah Kita Bisa Mengatur Durasi Dan Delay Dengan Drag Seperti Ini Atau Menggeser Untuk Mengatur Delay Setiap Animasi Oke Nah Silahkan Coba Eksplorasi Pada Bagian Animation Paint Ini Untuk Mencari Komposisi Atau Aturan Terbaik Mengenai Durasi Atau Delay Dari Animasi Yang Kita Buat Baik Baik Sekiranya Cukup Sampai Disitu Mengenai Dasar Dasar PowerPoint Karena Sebenarnya Basic Konsepnya Tidak Terlalu Banyak Poin Utamanya Adalah Yang Pertama Mengenai Lingkungan Kerjanya Kemudian Kedua Bagaimana Membuat Dan Mendesain Slide Ketiga Memasukkan Objek Atau Isi Dari Presentasi Kedalam Slide Dan Yang Keempat Terakhir Bagaimana Memberikan Efek Transisi Dan Animasi Pada Presentasi Sedangkan Mengenai Detil Bagaimana Membuat Efek Transisi Dan Animasi Yang Menarik Bergantung Pada Kreativitas Masing-masing Dengan Mengembangkan Semua Konsep Yang Sudah Kita Pelajari Perlu Diingat Bahwa Kualitas Dari Presentasi Terletak Pada Materi Yang Disampaikan Cara Penyampaian Dan Bagaimana Mengilustrasikannya Dengan Bantuan PowerPoint Sehingga Presentasi Menjadi Lebih Mudah Dipahami Dan Lebih Menarik Oke Nah Semoga Penjelasan Ini Mudah Dipahami Dan Bisa Bermanfaat Bagi Sobat Sekalian Yang Baru Mampir Di Channel Ini Atau Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Like Dan Aktifkan Notifikasinya Terima Kasih Telah Menonton Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh